Dunia berputar karena tiga bahan bakar ini, yaitu time, which is waktu, energi, dan satu lagi adalah money atau uang. Dan ternyata tiga bahan bakar ini menurut saya yang paling murah itu adalah uang. Udah tau ya, berarti energi lebih mahal kenapa? Karena punya duit pun bisa sakit kok. Yang salah adalah banyak dari kita menukar yang paling mahal untuk cari yang paling murah. Jangan biarkan bisnis mengatur hidup Anda. Tapi atur bisnis kita biar bisa memberikan kehidupan yang lebih berkualitas. Karena banyak orang kan, khususnya para mereka yang belum jadi entrepreneur, sebelum jadi entrepreneur, pasti bilangnya begini, gue mau jadi entrepreneur, kenapa? Duit lebih banyak dari yang gue butuhkan, waktu bebas gak terikat. Begitu bangun bisnis, kalau gak tau caranya, terjebaklah dia di bisnisnya, duit kadang-kadang ada, kadang-kadang gak ada, makanya bisnis harus profitable dan autopilot. Di bisnis saya, saya terapin empat kaki meja. Dan selama ini, empat kaki meja ini terbukti berhasil bikin bisnis-bisnis, bisnis apapun, itu semakin profitable dan autopilot. Oke? Kaki meja pertama ya, Tin ya? Kaki meja pertama itu namanya saya sebutnya Video ini dipersembahkan oleh 101red.com Jualan online tanpa ribet Oke, Coach Johannes. Yes, Christina Lee. Sebenarnya pengertian autopilot itu apa sih? Jadi gini, kapal, kapal laut gitu ya, itu autopilot kan pencet tuh, tet autopilot, tapi semua sistem jalan gitu kan ya. Itu kaptennya masih di kapal apa enggak, Tin? Masih lah. Masih. Tapi gak begini lagi gitu kan, gak begini terus, atau gak harus turun, dia punya dashboard, dia punya sistem, yang bisa bikin lebih automation. Jadi level satunya autopilot adalah kaptennya masih di kapal, tapi di tempat yang benar, di atas. Cuman gak sibuknya luar biasa. Dia udah bisa berpikir strategik, oh pulau yang dituju di situ ya, sebentar, habis pulau itu harusnya ke pulau mana lagi ya? Itu, Tin. Autopilot level satu menurut saya. Ada yang level dua, Tin. Level dua begini, begitu itu kapal jalan sendiri, dia kan masih di dalam, dia gak perlu gini-gini lagi gitu kan ya. Itu kapten kapal ternyata, dia punya tombol rahasia yang lain belum pernah lihat. Oke. Dipencetlah tombol merah itu, dibalik lukisan, kayak di film-film gitu ya, di balik lukisan, ada tombol. Pencetlah dia, ini level dua nih ya, level advance nih, autopilot yang advance. Tid, dipencet. Begitu dipencet, ternyata kapal lautnya ada helikopter. Jadi, kebuka gitu ada helikopter. Dia naik helikopter, dia terbang, ninggalin kapal pesiarnya. Kemana dia? Dia ke darat mungkin jalan-jalan apa gitu. Kapalnya masih jalan gak, Tin? Masih. Masih. Kenapa? Karena udah ada plan, ada dashboard, ada copilot, ada managers, ada direktur yang ngatur kapalnya kan. Dia terbang gitu kan, bener gak sih? Lalu kemudian, dia balik lagi gak, Tin? Pertanyaannya. Balik lah. Balik lah, dia balik lagi. Kapalnya kan udah makin menuju ke pulang laut mana gitu, balik lagi. Masuk lagi, tutup, tutup. Dia lihat lagi semuanya, ada di kapal. Bener gak sih? Sampai nembus dia ke level ketiga. Yaitu dia pikir, kenapa gue mesti balik ke kapal yang satu ya? Dia pikir, ini kan udah jalan. Duit banyak. Waktu ada banyak. Kenapa gak bikin kapal kedua aja ya? Gue copy aja kapal kedua. Kan ini semuanya ada di dalamnya. Ada sistemnya, orangnya, cara rekrutnya apa, susah-susahnya gue udah tau. Copy lah dia kapal kedua. Iya gak sih? Copy lah dia kapal ketiga. Kapal pesiar ya jalan kemana-mana. Dia gak perlu ada di situ. Itu autopilot. Jadi artinya bisnis sebenarnya bisa. Pemilik bisnis, bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Tapi bisnis gak cuma soal profitable ya, autopilot. Tapi ingat bisnis kan juga harus berdampak buat banyak orang. Iya. Sebenarnya kalau menurut coach tuh, apa sih kiat-kiatnya ya buat para orang yang ingin memiliki bisnis atau mungkin pebisnis pemula biar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Kan pasti kan coach sering banyak klien dateng jadi sering banget disalahin ini lagi, ini lagi, ini lagi. Saya selalu percaya begini, kalau saya lagi ketemu masalah, saya selalu bilang sama diri sendiri begini, ini masalah gue nih, yang gue pusing kepala gak tau jawabannya nih. Pasti ada orang di dunia ini sebelah mana gak tau, gak tau di mana dia, tapi dia udah pernah ketemu masalah yang sama, dan dia udah pecahkan. Jadi tugas saya adalah coba cari orang itu, dia mungkin mau berbagi gak sama kita? Itu lho Tid. Jadi cari, belajar. Iya itu ya, tipsnya adalah belajarlah dari kesalahan orang lain. Iya, dari pengalaman orang lain. Dari pengalaman kesalahan orang lain. Jangan kita doain orang buat salah. Pengalaman lah. Kayaknya coach Johannes boleh nih bahas yang tiga bahan bakar di dalam kehidupan. Ini gue pernah baca di bukunya yang Business is Fun dan ini keren banget. Coba deh di sharing deh. Jadi gini, kalau menurut saya, dunia berputar, kita bangun pagi dan bekerja pulang sore, malam, kita besok bangun pagi lagi. Pokoknya dunia berputar karena tiga bahan bakar ini. Yaitu time, which is waktu, energi, dan satu lagi adalah money atau uang. Dan ternyata tiga bahan bakar ini menurut saya yang paling murah itu adalah uang. Iya. Uang paling murah. Kenapa uang paling murah, Tin? Gini, kita punya uang. Tapi kalau kita sakit, nggak bisa aktivitas gimana? Kita bisa bilang gini, karena punya uang, jadi kita bisa beli fasilitas, dokter yang lebih baik loh. Iya, benar. Tapi kita nggak bisa aktivitas tuh. Kita nggak punya energi. Kalau dari sisi yang lebih soft dimension lagi, kalau Anda nggak punya harapan, nggak bisa berenergi. Anda hidup kayak mumi aja berarti, kan? Iya nggak sih? Jadi ini lebih mahal dari uang. Betul. Karena sakit itu kan basically susah ya kalau sakit itu di luar kuasa kita, gitu kan? Nah, makanya dua bahan bakar yang di atas ini, time, energy, and money, dua ini tuh Tuhan punya kuasa. Yang satu, money tuh manusia yang buat. Gitu. Sekarang energi lebih mahal ya. Udah tahu ya, berarti energi lebih mahal. Kenapa? Karena punya duit pun bisa sakit kok. Sakit belum tentu bisa sembuhu. Orang punya banyak duit. Memang tadi fasilitas bisa beli lebih baik. Tapi itu di tangan Tuhan. Oke. Tapi lihat waktu. Time. Time ini gokil banget. Time ini, you can always make more money, but you can never make more time. Anda bisa bikin duit lebih banyak lagi. Bisa kalau tahu caranya. Tapi apapun yang terjadi, Anda nggak bisa bikin waktu lebih banyak. Tetap 24 jam, tetap umur kita di tangan Tuhan. Betul ya? Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah, your time is your life. Your life, ukurannya tuh your time. Yang salah adalah, banyak dari kita, menukar yang paling mahal, untuk cari yang paling murah. Bener nggak sih? Iya. Kalau menukar terlalu banyak, ada yang salah. Bener nggak? Menukar terlalu banyak waktu kita, kita bilang, kita harus ke bisnis. Itu ada customer janji loh. Aduh, tapi kan jamnya waktu keluarga. Tapi ini customer besar loh. Kita harus datang. Oke. Berarti kita menukar waktu kita, dengan demi uang. Makanya ada yang bilang begitu kan ya. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Pernah denger nggak? Uang adalah akar dari segala kejahatan. No. Bukan uang akar dari segala kejahatan. Bukan. Cinta uang, akar dari segala kejahatan. Karena begitu kita cinta uang, bahkan kemarin ada bilang, quote, saya jadi budaknya uang nih di bisnis saya. Uh, bayangin tuh. Kita dibudakin uang, padahal yang paling mahal time. Jadi hubungannya apa sama bisnis? Ayo bikin bisnis kita harus profitable dan autopilot. Profitable tuh money. Tapi autopilotnya nih, ini yang mahal. Kita harus bikin bisnis kita bisa berjalan sendiri tanpa harusnya. Jadi kita punya waktu bebas. Uang lebih banyak. Jadi uang itu punya lebih banyak dari yang kita perlukan, nggak salah loh. Kemarin ada bilang, quote, si Anas ada yang lebih jahat dari cinta uang. Oh apa pak? Banyak masukan soalnya gitu ya. Ternyata dia bilang begini, tidak punya uang. Akar dari segala kejahatan. Ya gimana? Nggak, karena mumet kan nggak punya uang gitu kan, Din. Ya tapi intinya uang tuh netral kok. Nah jadi bahan bakar yang menggerakkan dunia ini adalah time, energy, and money. And basically yuk kita bikin supaya lebih balance dan kita fokus time. Sehingga kita punya waktu lebih banyak melakukan apa yang mau kita lakukan dan apa yang kita harus lakukan dan jangan dibudahkin sama uang akhirnya. Makanya saya selalu bilang, jangan biarkan bisnis mengatur hidup Anda. Tapi atur bisnis kita biar bisa memberikan kehidupan yang lebih berkualitas. Karena banyak orang kan yang khususnya para mereka yang belum jadi entrepreneurs, sebelum jadi entrepreneurs pasti bilangnya begini, Din. Seperti kita juga lah sebelum jadi entrepreneurs, kita pasti bilang, gue mau jadi entrepreneurs. Kenapa? Duit lebih banyak dari yang gue butuhkan, waktu bebas nggak terikat. Begitu bangun bisnis, kalau nggak tahu caranya, terjebaklah dia di bisnisnya. Duit kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kalau ada, malah saya bilang begini, bisnis yang makin profitable justru makin ngeri. Kenapa, Din? Karena bisnisnya makin profitable. Dia mulai punya tim segala macam, tapi dia harus jalanin bisnisnya, kan? Dia nggak punya kehidupan. Makanya bisnis harus profitable dan autopilot. Tiga bahan bakar di sekolah kehidupan ini, kita harus paham prioritasnya yang mana. Kiat-kiatnya apa nih? Biar bisnis itu bisa autopilot. Autopilot yang tadi sudah kita jelaskannya definisi autopilot itu apa. Dan juga profitable. Din, di Gratio kita mengajarkan dan kita mempraktekan dan hasilnya nyata. Nah, bisnis bisa profitable dan autopilot. Yaitu kita harus bangun empat kaki mejanya, kan? Tadi kan? Dari tadi kita ngomong empat kaki meja. Apa sih empat kaki mejanya? Tentu saya nggak bisa jelasin semua lengkap di vlog ini karena butuh tiga hari. Nanti bayangin, tiba-tiba begitu Anda lihat, uh, tiga hari udah lewat gitu kan ya. Bukannya saya nggak mau bagikan. Cuma memang butuh lama banget karena itu minimal butuh tiga hari untuk menguasai semuanya. Tapi saya mau bagikan empat kaki mejanya apa sih? Jadi gini, di Gratio itu kita selalu mengajarkan ke klien-klien kita, para entrepreneurs, dan calon entrepreneurs yang mau bangun bisnis, yuk bangun empat kaki meja. Di bisnis saya, saya terapin empat kaki meja. Dan selama ini, empat kaki meja ini terbukti berhasil bikin bisnis-bisnis, bisnis apapun, itu semakin profitable dan autopilot. Oke? Kaki meja pertama ya, Tin ya. Kaki meja pertama itu namanya, saya sebutnya, leads creation. Leads creation. Artinya adalah leads kan calon customer. Creation menciptakan semakin banyak calon customer. Oke. Now, praktisnya adalah, kita sebagai entrepreneurs harus punya di bisnis kita strategi-strategi praktis yang mendatangkan terus-menerus calon customer ke bisnis kita. Implikasinya apa ke bisnis-bisnis selama ini? Banyak dari kita yang tidak tahu customer-nya datang dari mana. Iya. Iya kan? Ini customer datang nih, aduh ya bersyukur sih sama Tuhan. Tapi gak tahu dia dari mana kan? Iya. Ada yang bilang, oh bisnis gue referral lu, that's good. Referral is good. Selama itu cukup dangmes. Kalau cuma sedikit-sedikit, gak bisa. Gitu kan? Jadi kita harus tahu. Jadi implikasinya banyak bisnis yang ternyata, lebih sedih lagi adalah, mana dia customer-nya nih, kagak datang gitu kan. Calon customer-nya gak datang. Ya gak bisa. Karena satu hal yang paling penting di bisnis, kalau di vlog sebelumnya ya, kita bahas tadi, adalah customer harus antri. Udah gitu. Jadi ini, leads creation harus punya. Kaki meja pertama. Udah? Kaki meja kedua, adalah kita harus punya yang namanya leads conversion. Jadi calon customer didatangin terus. Kita ngerti kok, kalau kita pasang strategi ini, mau FB ad, IG ad, kita mau pakai offline, online, mau apapun lah nanti ya. Tapi intinya kita tahu bahwa yang ini mendatangkan. Oke, yang jelek kita copot, yang bagus kita tambahin. Udah gitu kan? Sistemnya simpelnya begitu. Oke. Jadi artinya calon customer-nya harus kita konversi. gimana caranya kita konversi? Kebanyakan dari kita mungkin pas dengerin, oh iya, tahu lah bangun bisnis, pasti cariin datang calon customer. Abis itu tahu lah ya harus dikonversi jadi customer. Nggak ada yang baru nih coach. Nggak ada yang baru memang. Tapi intinya, saya selalu bilang, success is not about what. Success is more about how. Sukses itu bukan tentang tahu apanya. Sukses itu tapi bagaimananya bisa bikin sukses. Jadi kaki meja kedua, adalah kita harus punya strategi-strategi yang beneran praktis. Membuat sebanyak mungkin calon customer yang datang ke toko kita, bisnis kita, SMS, email, apalagi WhatsApp, apapun lah ya. Ke pixel kita dan sebagainya. Intinya, ke website kita dan sebagainya. Itu harus sebanyak mungkin jadi customer. Implikasinya apa ke banyak bisnis? Ternyata banyak bisnis tidak ngukur ini. Nggak pernah ngukur leads conversion. Jadi klien-klien kita kebanyakan, basically kalau ditanya, menurut Bapak yang calon customer, calon-calon customer Bapak, leads Bapak, datang ke toko Bapak, berapa tuh yang jadi? Yang minta quotation Pak, yang tim Bapak kirimin quotation atau sales canvassing-nya, berapa banyak yang jadi? Jawabannya rata-rata begini, Ya, mungkin sekitar 70-80% lah jadi. Terus dia di-coaching. Bisnis coach di-graduya bilang, yuk kita ukur Pak, sebulan ke depan. Habis diukur, kaget mereka. Coach, ternyata yang jadi customer, itu cuma 7,3% coach. Coach, cuma 9,1% coach. Gila ya coach Yohanes, itu 90%-nya kemana? Udah masuk ke toko gue, dia lihat, tapi gue nggak punya strategi yang bikin dia jadi beli, boom, lari ke tempat lain. Ada lagi yang bilang, di-edukasi sama tim saya, tahu tentang product knowledge dan semuanya, belinya di kompetitor. Ibaratnya kayak kita mancing ke laut, jauh, kita taruh supaya di air tuh, biar itu fresh terus, kita proses di dapur, kita masak itu ikannya segala macam, udah enak banget, taruh di meja makan, itu ikan kecil, satu khusus banget, kita ambil garpu, kita mau makan, pak jatuh, dimakan kucing. Rasanya gimana, rasanya gitu kan? Nah, itu dia. Jadi, kaki meja kedua adalah leads conversion. Di Gratio, kita punya 7 strategic input yang harus kita awasi dan terapin strateginya otomatis outputnya jadi luar biasa gede. Itu kaki meja kedua. Nah, abis ini kan dia udah jadi customer. Kaki meja ketiga. Kaki meja ketiga, saya menyebutnya adalah customer and supplier fulfillment. Jadi, berarti kita harus nyenengin customer kita, fulfillment tuh nyenengin, kita harus nyenengin customer kita, kita harus nyenengin supplier kita. Supaya simple, saya jelasin dari sisi customer deh. Jadi, artinya apa? Artinya gini, kaki meja ketiga. Kita harus bikin sistem-sistem yang beneran praktis, bukan teori, beneran praktis. Dan, jalan di lapangan sehingga produk atau jasa kita itu persis dikasih ke customer kita seperti yang kita mau, ada kita atau tidak ada kita. Itu kaki meja ketiga. Jadi, artinya kita bikin sistem. Dan ini gajah. Gede banget. Tidak mudah bikin sistem. Makanya kita harus chunking down, gajahnya dipotong-potong, kita bikin pelan-pelan lah. Mau dari depan, mau dari belakang, kita bikin sistemnya. Apa yang harus dibikin? Ya, sistem. Sistem tuh apa kok, Cianus? Panjang dan lebar kalau dijelasin. Tapi intinya, checklist aja sistem. Bikin skrip aja sistem. Ya kan? Dan kelihatannya kalau kita nontonin, ah oke mudah, gue tahu jawabannya bikin sistem itu adalah video. Ternyata, kalau kita nggak disiplin banget, nggak jadi lu satu video pun. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun lewat gitu aja. Nah, di Gratio, untuk bisa sistemnya jadi, ada delapan step yang kita bagikan dan kita terapin, kita terapin, kita bagikan kepada klien. Delapan step, bikin sistemnya beneran jadi. Gitu ya. Dah, kaki meja keempat. Kaki meja keempat adalah siapa yang belum disenangin? Pemilik bisnisnya. Jadi, kaki meja keempat adalah shareholder fulfillment. Gimana cara nyenengin pemilik bisnis? Nah, cara nyenengin pemilik bisnis adalah, yaudah, jelas, profit dong. Tapi banyak pemilik bisnis salah nangkep juga. Ternyata, it's not about profit. Karena kita beli apa-apa nggak pakai profit kok. Iya nggak sih? Misalnya mau beli baju nih, atau beli tas lah, atau beli jam, tangan. Kan kita nggak mungkin ke toko bajunya. Pak-pak, ini profit saya ya, Pak ya. Sini saya robek dikit. Bapak, saya mau beli dong, tolong tasnya kasih saya gitu. Itu kan nggak pakai profit. Pakai apa belinya, Tim? Pakai cash. Iya, cash kok. Iya. Makanya, profit is the king. Saya setuju profit is the king. Tapi kalau siapa selengkapin? Profit is the king. Cash is king kong. Jadi, king penting, raja, tapi king kong lebih berkuasa dari king. Dua-duanya harus kita balance. Nah, kaki meja keempat ini adalah bagaimana caranya kita bikin automation sehingga semua monitoring, semua desk, akhirnya jadinya dashboard, bahwa bisnis kita kesehatannya tuh sehat. Itu kaki meja keempat. Simple-nya lah ini. Jadi ada dashboard-nya. Makanya mulai kelihatan bisa autopilot, kan? Tapi apakah jadi empat kaki ini udah jadi meja? Belum. Kurang apanya? Top table-nya, kurang mejanya. Nah, mejanya ini, visualize ya, ada meja gitu ya. Ada meja, ditaruh mejanya dong. Nah, mejanya ini adalah saya menyebutnya team creation, team conversion, and team fulfillment. Ini, ini, ini saya jelasin satu-satu. Ini dari empat kaki dan semuanya ini yang paling susah mejanya menurut saya. Karena mejanya ini orang. Ya, jadi meja. Team creation. Artinya apa? Kita harus punya cara praktis bagaimana mendatangkan calon-calon karyawan mau bekerja di bisnis kita. Walaupun Anda sebagai pemiliknya merasa bisnis Anda masih kecil. Nah, karena banyak pemilik bisnis yang bilang gini, aduh, kalau karyawan bagus mah itu susah cari karyawan bagus. Ya, udah hard eating sama karyawan yang ada, makan hati. Karyawan bagus nggak ada yang mau datang ke sini. Tahu nggak kenapa? Karena perusahaan kita jelek sih, perusahaan kita kecil sih. Gitu kan ya? Nah, akhirnya yang maunya kerja di perusahaan-perusahaan gede tuh. Anda salah. Kita belum tahu aja cara praktisnya bikin calon karyawan bagus mau kerja di perusahaan Anda. Di Gratio ada yang namanya GPR. Gratio Power Recruitment. Jadi pakai cara itu, itu banyak banget calon karyawan ngantri mau kerja di klien-klien kita. Walaupun si klien merasa bisnisnya kecil. Jadi harus dong, kalau nggak gimana bisa jadi bisnis, harus punya karyawan bagus. Ya, udah satu, team creation. Yang kedua, team conversion. Kita harus bikin karyawan kita tiap hari makin pinter. Training dong. Praktisnya gitu kan. Kasih tahu lah semuanya gitu kan. Tapi saya tahu nih, kalau Anda entrepreneur lagi nonton vlognya Kristi Nali, akan bilang ini, dia salah Coach Yohanes nih. Suruh bikin karyawan makin pinter. Ngomong doang, dia kagak tahu nih si Coach Yohanes. Gue, ini kata si entrepreneur nih, kalau ada yang normal gitu ya. Gue udah pernah rekrut orang Coach. Gue ajarin, ajarin makin pinter Coach. 7 tahun, 10 tahun ikut gue. Tahu nggak Coach? Dia dibajak sama kompetitor. Pindah! Aduh itu hard eating stadium 2 Coach. Katanya. Stadium 2 bayangin gitu kan ya. Pindah. Sedih nggak Tim kalau kita dikituin? Sedih pasti. Bener nggak sih? Atau ada lagi yang entrepreneur yang bilang, Coach, kita kalau ajarin karyawan makin pinter Coach. Aduh, tahu nggak Coach? Begitu dia pinter, dia bikin bisnis sendiri. Sewa ruko di sebelah kita beda satu tembok Coach. Customer dipindahin, semuanya pindah, karena dia udah tahu semuanya. Kita kosong. Waktu kita, saya Coach kata dia ya, kata entrepreneur nih. Waktu saya tutup rolling door, saya lihat dia lagi tutup rolling door Coach. Saya lihat dia, dia lihat saya Coach. Aduh Coach, kalau saya bisa laser, gue bakar dia pakai laser gitu kan. Karena stadium 7. Stadium 7, Tim, hard eating ya. Ya kan? Nah, jangan ajarin saya Coach Yohanes supaya bikin karyawan saya, makin pinter. Ya kalau gitu option lainnya apa? Ya bikin bodoh dong tiap hari. Loh gimana bisnisnya bisa autopilot? Ini supaya nggak panjang gitu ya. Tapi intinya, saya ketemu caranya, Tim. Gimana caranya bikin karyawan itu bukan hanya nggak di hijack sama kompetitor, bukan hanya dia nggak jadi kompetitor, atau kalaupun itu terjadi, bisnis kita bisa terus berkembang. Option 1 dulu ya. Option 1 kan kita rekrut karyawan, lalu terus kemudian karyawannya kita ajarin tuh. Ada kemungkinan dong karyawannya dibajak kompetitor, atau dia jadi kompetitor kita. Ada nggak? Ada dong. Pertanyaannya berapa persen kemungkinan dia? Begitu. Berapa persen? Kalau normalnya, 50 persen. Oh, 50 persen? 50 persen. Kalau yang baru disakitin bilangnya, 100 persen. Dia baru disakiti berarti. Oke. Kalau 10 persen mungkin, nggak pernah disakiti mungkin ya. Iya, iya. Makanya itu. Rata-ratanya 50 persen lah. 50 persen ada kemungkinan dong. 50-50. Udah ya? Oke. Oke, udah. Nah, option 2. Anda rekrut karyawan, dan tiap hari pastikan bikin semakin bodoh. Iya, bener. Jadi kalau dia makin pintar, bentar-bentar, lu mesti bodoh. Bodoh lu, bodoh lu, bodoh. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena kalau dia bodoh, berapa persen kemungkinan? Tadi kan 50 persen. Kalau dia bodoh, berapa persen kemungkinan dia rekrut, dikerekrut sama kompetitor, atau dia jadi kompetitor? Berapa persen kemungkinannya, Tin? 0. Nggak 0. Kamu normal berarti, Tin. Oh, gitu? 20 persen. Oh, gitu? Tahu nggak kenapa 20 persen? Ada orang di luar sana, yang tadi saya cerita, cari karyawan susah ya, coach. Risi saya jelek kali ya, karyawan bagus nggak mau. Datenglah karyawan Anda yang paling bodoh. Karena cari karyawan susah, ya dia interview yang udah pasti lulus kan? Iya nggak sih? Pernah nggak ketemu orang-orang yang begitu, lihat CV-nya, lihat fotonya aja, tiba setengah energi aja kesedot gitu ya? Ya gitu kan ya? Oke. Karena nggak tahu tuh cara praktisnya. Nggak tahu juga ada yang dear, father and mother pernah? Dia pakai Google Translate. Kepada bapak dan ibu. Dia rupada dan mother gitu ya. Jadi orang ini, cari karyawan sudah pasang iklan di mana-mana, nunggunya lama, yang daftar, yang ngirim CV cuma belasan. Akhirnya dia panggillah orang yang ada kan? Dateng karyawan paling bodoh dari Anda. Jadi terkumpulan dia sama orang-orang yang hard eating ya nggak sih? Balik. Option 2 berarti berapa persen kemungkinan karyawan Anda dibajak atau jadi kompetitor? Kalau dibodoh-bodohin? 20 persen. 20 persen. Udah ya? Nggak happy kayaknya nih jawabannya kalau 20 persen ya. Ada rahasia ketiga, ini 0 persen. Saya jamin pribadi. Ini jamin pribadi. Anda nonton nih, Kristinali, saya berani jamin pribadi. Option 3. Ini 0 persen karyawan Anda tidak akan mungkin bisa dibajak sama kompetitor, apalagi jadi kompetitor. Option 3 ini adalah dijamin Anda tidak akan karyawannya jadi kompetitor atau dibajak sama kompetitor. Yaitu, jangan pernah rekrut karyawan. Semua kerjain sendiri. Berapa persen kemungkinannya? 0. 0 persen kan? Iya. Sekarang, saya cerita itu ada artinya, Tim. Artinya gini, option 1 kan kita bikin karyawan makin binter. 50 persen dia keluar kan? 50 persen kemungkinan dia keluar jadi kompetitor atau jadi ini kan? Dibajak kompetitor. Berapa persen kemungkinan bisnis kita bisa autopilot? Yang ini? No. 50-50. Oh, yang tadi ya pinter. 50-50. Udah, 50-50. Yang ini? Yang kita bodoh-bodohin. Berapa persen kemungkinan? Ini. Yang kita bodoh-bodohin nih terus. Berapa persen kemungkinannya? 20 persen. 20 persen? No! No. Gimana bisa autopilot ngintin? Tiap hari kita bodohin gitu, coba. Bodoh lu, bodoh lu. Jadi waktu kita brief ya, jadi ngerti ya, kamu abis ini kesini, lalu kamu lakuin ini, kamu lakuin ini, ngerti nggak? Terus dia jawabnya, karena dibodohin tiap hari. Iya nggak sih, Tin? Oke. Yang terakhir, yang nggak rekrut karyawan sama sekali. Gimana? Minus pasti, nggak mungkin bisa jadi autopilot. Betul ya? Tapi kan itu baru baris 1. Saya mau tambahin baris 2. Dan ini jawaban, ini nggak nyeleneh, ini jawaban nyata nih. Saya harus tambahin baris 2. Makanya bisnis kita bisa autopilot. Yaitu, kalau Anda selama ini, contoh lah, kita selama ini beli kopi di Starbucks lah, contoh. Kita beli kopi di Starbucks. Yang ngerayani, katakan si Johnny lah gitu. Udah 2 tahun sama Johnny terus jadi barista yang ngelayani. Eh, tiba-tiba Johnny-nya resign. Kita tanya temannya, Johnny mana? Udah kenal banget loh. Lalu dibilang, oh Johnny pak, Johnny bikin kedai kopi juga kan. Ini kan bikin kedai kopi menjadi entrepreneur. Oh, bikin kedai kopi apa? Johnny kerja di Starbucks. Johnny bikin kedai kopi Starbok. Waduh, mantep nggak sih? Pertanyaannya buat kita yang sering dilayani Johnny. Kita stop beli kopi di Starbucks dan cari kopinya Johnny, which is Starbok, atau kita tetap di Starbucks yang sama? Starbucks, kan? Iya. Artinya apa? Artinya kita harus bikin baris kedua, yaitu jagolah mastering, marketing, and branding. Sehingga orang tidak beli produk sama jasa Anda. Orang belinya apa? Marketing and branding dari jasa Anda. Orang tidak beli kopinya Starbucks, orang beli perception-nya dia tentang kopi Starbucks. Dan itu jadinya lebih mahal, Tim. Gitu. Nah, ini sampai kaki meja kemana? Tadi ya, udah ya, yang atapnya, yaitu sampai ke top table-nya yang kedua. Team creation. Jadi kita harus bikin tim makin lama makin pinter. Gimana bisa autopilot kalau makin lama nggak makin pinter. Ya kan? Oke, udah. Yang ketiga, yang mejanya tapi yang ketiga, tim fulfillment. Tim itu harus disenengin. Gimana tim nggak disenengin? Kita harus di sepatunya tim dan berpikir di sepatunya tim bagaimana tim itu bisa disenengin. Tim yang mana? Tim yang bagus. Orang yang mana? Orang yang bagus yang harus disenengin. Jadi, poin saya adalah kaki mejanya itu yang ketiga. Kita harus bikin dong program-program yang bikin tim seneng. Atau ada ini cerita, ada orang di Gratuit Entrepreneurs Gathering nanya, Coach Yohana, saya mau nanya. Iya, kenapa, Pak? Karyawan susah ya, Coach? Carinya. Iya, Pak, emang susah, Pak. Di karyawan saya nih, Coach, banyak yang keluar masuk, Coach. Oh iya, Pak, Bapak bisnis apa? Saya retail, Coach. Retail apa? Retail yang harus Sabtu, Minggu masuk. Oh iya. Terus kenapa, Pak, menurut Bapak, karyawan Bapak keluar masuk dan susah carinya? Itu, makanya saya tanya Coach Yohana, kata dia gitu kan. Iya, ngerti, Pak. Coba sekarang saya minta Bapak keluar dari sepatu Bapak jadi karyawan yang mau melamar di bisnis Bapak. Maksudnya saya buka sepatu, Coach. Bukan, bayangin, keluar dan jadi karyawan yang mau melamar. Ya udah, bayangin. Oke, pertanyaannya, Pak. Bapak kalau jadi karyawan yang mau bekerja di perusahaan Bapak, Bapak mau kerja nggak di perusahaan Bapak? Cepat lu dia ngampe detik. Nggak, gue sih nggak mau. Semua itu kan ratusan orang dengerin tuh. Tau. Kenapa, Pak, nggak mau? Dia jawab. Karena ya memang kita jarang kasih libur sih. Jarang kasih libur. Jadi, riburnya berapa lama, Pak? Ya sebulan, sekali itu pun kalau saya lagi baik. Busa. Nah makanya. Iya kan? Terus, kedua. Ya si onernya sering nggak menghargai karyawan sih. Sering ngomong kata-kata binatang segala. Oh. Itu siapa onernya, Pak? Gue. Katanya. Jadi poinnya adalah kita harus senengin karyawan. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Intinya, ayo bikin tim seneng. Rewards and consequences harus nyata. Harus jelas. Tim itu, termasuk kita, itu kalau kita udah ngomong aja, kita harus penuhin loh. Apalagi udah tertulis. Jadi, mejanya adalah tim fulfillment. Kita harus senengin tim. Tapi tim yang mana? Tim yang skill-nya bener dan attitude-nya bener. Kalau tim yang skill-nya bener tapi attitude-nya nggak bener, sorry, jangan ada di kapal ini. Kalau tim yang attitude-nya bener tapi skill-nya nggak bener, itu yang susah tuh. Dia baik gitu ya. Tapi kerjanya nggak bener, tim. Gimana, tim? Ya tetap, ini kan bisnis. Ya kita latih skill-nya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya I'm so sorry. Gimana? Gitu kan? Jadi itu mejanya. Nah, lalu ditambahin lah di bawahnya ada fondasi. Mejanya ada fondasi, Tim. Simpelnya dua fondasi. Yaitu personal foundation, satu lagi adalah business foundation. Jadi kakinya kuat dan akhirnya bisnisnya bisa ditinggal, profitable autopilot. Tentu jelasinya singkat memang. Tapi memang karena saya yakin vlog-nya nggak mungkin kan tiga hari masa nonton vlog ini terus kan nggak mungkin. Tapi poinnya adalah itu empat kaki meja yang selama ini kita terapin di bisnis-bisnis saya dan di bisnis klien-klien kita dan any bisnis, kita nggak pernah ngeliat bisnis yang tidak bisa profitable dan autopilot. Makanya kakinya satu, dua, tiga, empat, mejanya lima, berarti kan sama fondasinya enam, tujuh. Makanya di buku Business is Fun, saya bagikan ada tujuh strategi praktis lengkap yang terbukti berhasil bikin bisnis sukses, yaitu profitable dan autopilot. Gitu, Tim. Boleh kasih contoh nggak? Iya, contoh apa bisa. Coba, study case. Iya. Soalnya kan kalau gue lihat di Business is Fun banyak tuh contoh-contohnya yang dari yang kurang profitable jadi profitable biar bisa dipelajari barang-barang. Contoh deh, satu. Klien ini tadinya anak muda nih, di bawah 30, sibuk banget di bisnisnya. Dia punya toko baju. Dia rame-nya luar biasa, tapi dia sibuknya luar biasa. Kenapa sibuk luar biasa? Karena dia ini, anak muda ini, mulai dari bikin desain, dia pikirin desain baju. Kan kaos. Kaos bikin desain gimana? Sourcing gimana caranya produksi. Dia sibuk banget. Nggak punya kehidupan. Sibuk banget. Untungnya dia entah gimana ketemu Gratio, datang ke Gratio Entrepreneurs Gathering. Ketemu Coach Anas G. Pauli, lalu kemudian dia ngerasain business assessment, dia assess bisnisnya sama certified business coach, lalu akhirnya dia ngambil program coaching setahun. Poin saya adalah tadinya sibuk luar biasa, bisnisnya memang rame, tapi sibuk luar biasa. Profit tapi ya segitu gitu kan? Begitu di coaching, diterapin lah itu empat kaki mejanya. Yang tadi gimana datengin leads, kita ngomongin strateginya gitu. Gimana caranya bikin convert, dibikin beneran, di tokonya tuh udah dipikirin skrip. Sampai bener-bener orang itu udah kayak main game. Begitu masuk, pokoknya timnya ngomong begini, eh dia beli. Tuk, main gini beli. Nah itu fun banget kan kita sebagai pemilik bisnis, fun secara positif ya. Eh dia beli lu gila, kita bikin skrip begini, kita nanya begini, dia beli, beli lebih. Pak, jadi udah. Terus akhirnya, sistem gimana? Dia mesti bikin sistem. Wah orangnya kreatif banget, fun banget, saya salut sama klien kita. Banyak klien kita yang saya salut. Dan akhirnya dia bikin, bikin sistem, semuanya diajarin sistem. Pakai foto, pakai foto. Mulai dari calon klien, customer-nya itu anak SMA kebanyakan. Calon customer-nya datang, naik-naik motor, saat pump-nya harus ngomong apa, dia tulis di skrip, bayangin. Pakai foto. Masuk ke tokonya, itu berapa senyum bibirnya, berapa derajat, dan berapa dekat sama telinga. Itu dia tulis. Lalu role play lah tiap minggu. Dampaknya apa yang terjadi? Dua ya, saya cerita. Satu, secara profitablenya gimana? Dia waktu ngobrol-ngobrol sama temennya, sesama yang punya toko baju, toko kaos, dia bilang bahwa, kita lagi ngumpul coach. Gue ditanya katanya, gimana bisnis? Turun ya? Gue turun lo, dia turun lo, dia turun lo. Dia tanya gue coach katanya. Terus gimana jawabnya? Dia bilang, ya gue bilang, gue juga turun katanya. Lalu kok bohong begitu sih? Iya coach, gak enak sama temen coach. Jadi gimana? Ya, padahal apa yang terjadi? Semua lagi turun, Tin. Dia bisnisnya naik lebih dari double. Karena nerapin satu kaki, dua kaki, yang itu diterapin. Terus autopilot-nya gimana? Jadi orang ini, saking autopilot-nya, udah jarang dateng ke toko dong? Jarang dateng ke bisnis. Dia bawa backpack, suatu hari dia dateng ke toko. Dia pengen liat gudang, dateng jebrek-jebrek. Gue pengen liat gudang-gudar api gak? Gimana? Ditangkep sama satpam-nya. Iya kan? Terus kemudian, dia bilang, oh iya, iya mas, benar. Dia bangga dong, karena satpam-nya ngikutin apa yang dia mau. Terus abis itu, dia bikin mimpin, mimpin meeting, mimpin meeting. Satpam di belakang. Baru liat, lu ampun itu onernya, buset. Gemeteran gitu kan? Jadi dia bisa autopilot, akhirnya dia fokus ke passion dia berikutnya. Iya kan? Dia bikin sekolah internet, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu salah satu klien kita. Oke coach, tadi kan coach ada mention soal GPR ya? GPR yang buat biar cara merekrut karyawan yang benar dan tidak hard eating. Makan hati. GPR itu apa sih? Gratio Power Recruitment. Banyak pemilik bisnis, bahkan banyak calon pemilik bisnis yang gak bisa bikin bisnisnya jadi scale up, jadi gede. Kan gak ketemu karyawan yang benar. Karena gak mungkin sendiri lah, Superman gak mungkin. Nah, jadi balik lagi nih. Gratio Power Recruitment tuh begini, jadi banyak entrepreneur yang aduh cari karyawan sulit ya coach Johannes. Udah gitu yang ada sekarang, hard eating, makan hati. Udah pasang iklan bayar mahal-mahal, nunggu 2 minggu 4 bulan, 2 minggu sampai sebulan, yang apply cuman belasan itu pun coach. Kalau kita lihat CV-nya coach, kita udah bilang syaratnya gini, begitu kita lihat, ya ampun coach, yang daftar bukan orang. Yang lapar bukan orang. Ada coach, ini klien saya yang cerita nih, ada coach yang pernah saya lihat fotonya aja, udah tiba-tiba nyedot setengah energi tadi itu. Kok gue lemes ya lihat foto dia? Iya. Nah, akhirnya gimana? Kita ketemu caranya belajar, yaitu Gratio Power Recruitment. Yang pertama, yang pertama adalah cara pasang iklannya beda. Itu dulu. Ya, kebanyakan dari kita selama ini pasang iklan gimana? Dicari, gitu kan. Terus, title-nya ini. Nah, kualifikasinya, tetot, 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 tetot. Udah kan? Terus, hubungi ini, jebret, udah. Itu iklan standart apa gak standart? Standart. Standart. Banyak pemilik bisnis yang pikirin iklannya biar dapetin customer, tapi sedikit sekali pemilik bisnis yang pikirin iklan lowongannya dapetin karyawan. Padahal, dapetin customer sama dapetin karyawan, jangan-jangan lebih penting dapetin karyawan bagus. Benar banget. Karena kalau karyawan bagus-bagus, itu dapetin customer bisa dibantu. Benar gak sih? Benar. Ya, oke. Berarti kita harus fokusin cara bikin iklan lowongan yang benar. Ya. Jadi, mesti pikirin, iklannya paling gak ambil salah satu framework beriklan. Yang semua orang harusnya tahu. Tapi ingat, itu what-nya. How-nya gimana? Kita harus bikin iklan lowongan kita berbeda dari yang standart. Karena kalau iklannya standart, yang apply orang standart bukan? Iya. Bukan. Di bawah standart. Oh, gitu ya? Karena yang standart apply yang bagus-bagus. Oke. Yang di bawah standart apply yang bagus-bagus. Iya gak sih? Saya gak bilang karyawan jelek loh. Gak pernah Coach Yohanis Gapil bilang, karyawan itu jelek. Enggak, ya kan? Enggak. Banyak karyawan yang bagus. Cuman kita harus tahu bagaimana menarik mereka mau bekerja bersama-sama kita. Jadi iklannya harus beda. Udah ya? Yang kedua, cara interview-nya itu beda. Jangan lakukan one-on-one interview, buang waktu dan Anda gak tahu aslinya mereka. Jadi, Gratio Power Recruitment adalah buatnya grup interview. Oke. Yang datang bisa 20 orang barengan, bisa 30 orang, 40 orang, 70 orang, klien kita pernah sampai 150 orang datang. Bayangin. Ngantri, karyawan next level masuk. Cara nanyanya gimana di grup interview-nya, apa yang harus dilihat, apa yang harus dites, itu panjang kalau saya jelasin. Tapi ada step-nya. Namanya Gratio Power Recruitment. Contoh iklannya dulu deh, biar beda sendiri apa. Contoh iklannya ya. Berarti, jangan yang standar kan? Iya. Betul ya? Oke, sekarang lihat. Pakai framework AIDA. Benda dengar AIDA? Oh, AIDA. Attention, Interest, Desire, Action. Tapi itu kan what-nya. Iya. Tapi gimana bikin how-nya? Gitu kan? Tin? How-nya begini. Salah satu klien kita di Bandung, dia punya bisnis pernak-pernik, wanita. Coach, saya mau rekrut sales manager untuk pegang 4 cabang saya, coach. Oke, ayo kita bikin bu. Dari iklannya beda, Gratio Power Recruitment. Iklannya beda, cara teleponnya beda, screeningnya beda, interview-nya, grup interview, justru kuncinya di grup interview ini. Tapi balik lagi ke iklan dulu lah. Jadi, yang dibagikan adalah, A adalah attention. Ibu maunya, siapa sih bu? Yang ibu cari? Sales manager, coach. Iya oke, sales manager. Yang kayak gimana? Dia paling gak pernah kerja di international franchise atau international company lah. Oke, tulis bu, international company. Ada lagi gak bu? Idealnya yang kayak gimana? Iya, paling gak dia pernah pegang, kan saya mau ngembangin 10 cabang, coach. Dia pernah pegang 10 cabang deh. Oke, pegang 10 cabang. Oke, yuk, kita bikin atasnya kali gitu. Perhatian sales manager yang pernah bekerja di international company dan pernah minimal pegang 10 cabang. Iya dong. Iya. Karena beda, sekarang gini, kalau kamu nganggap katakan Kristina Lee salah seorang YouTuber keren lah di Indonesia dan akan terus mendunia bahkan sampai alam semesta. Gitu ya. Perhatian Anda YouTuber. Berhenti gak, Tin? Berhenti. Berhenti dong. Kenapa, Tin? Karena manggil kita. Udah, itu dulu. Dia bikin itu. Jebret. Udah. A, attention. I-nya interest. Kebanyakan dari kita nulisnya apa? Kami adalah perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan basi. Basi. Interestnya gimana harusnya? Bikinnya. Gak boleh bohong tapi. Oh, kalau saya selalu bilang ke klien saya dan kita, ingat kita gak boleh bohong. Marketing juga gak boleh bohong. Jadi harus benar. Nah, jadi gimana? Interest. Ibu itu yang pernah penik ini ditanya. Bu, ibu punya mimpi gimana? Mimpi. Visinya gimana? Mimpinya sih mau kayak coach Johannes, coach seribu nih coach di seluruh Indonesia saya. Oke, boleh dong kita tulis begini. Perhatian lalala tadi udah di bawah. Interest. Kami adalah perusahaan yang punya mimpi mengembangkan seribu outlet retail di seluruh Indonesia. sedang mencari beda gak? Bohong gak dia? Dia gak bohong kok. Ya kan? Orang yang baca beda. Oh, mau seribu loh. Wow, keren. Ya, udah ya? Interest ya? Abis itu desire. Bikin orang makin gak tahan untuk, oh, gue mesti apply ini gokil nih. Gue mesti apply ini. Nah, itu. Apa tuh dot-dot-dot yang benar-benar diinginkan oleh karyawan? Jawabannya bukan salary lebih besar dari segalanya. Enggak, ternyata. Enggak harus salary. Berapa banyak dari Anda yang pernah kerja? Salary Anda besar, tapi ternyata Anda gak happy. Ya kan? Ada hal-hal lain yang dimauin sama karyawan. Salary ya, jangan jawab saya bahwa bilang bahwa, kalau gitu salary gak penting, coach, kita kasih nol gimana? Iya, gak mungkin lah. Gitu. Salary penting, tapi harus ada yang lain. Apa? Working environment. Apa? Facility apa? Apa training? Kesempatan karir. Apa? Belajar apa? You know that thing. Bisa jalan-jalan. Apa gitu? Tulis gitu. Desire. Orang, wah ini beda nih. Perusahaan ini beda nih. Dia bilang gitu. Orang bagus. Beda nih kayaknya gitu. And then action. Action jangan kirim si Vianda ke, apalagi banyak dari kita, para pemilik bisnis yang pakai alamat emailnya yang gratisan. Ya kan? Oh ini penting. Makanya saya senang yang praktis. Dan fun dan praktis. Pastinya gitu, Tin. Itu email jangan pakai yang gratisan untuk iklan lowongan, Jack. Gitu kan? Masa iklannya? PTABC atau PTXYZ at gmail.com. Tapi hal-hal kecil kayak gitu, kita harus perhatikan. Jadilah Aida dan Anda lihat deh. Boom, 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 boom. Mulai masuk CV-CV lebih banyak dari biasanya. Ada nggak coach yang jelek yang masuk? Tetap ada. Iya. Tapi ada yang next level karyawan apply di bisnis Anda. Habis itu, kalau Anda interview satu-satu, pakai Gratio Power Recruitment. Group interview, kita punya set of questions yang ditanya bukan tentang skill, Tin. Fokus ke attitude. Contoh ya, tanya gini. Ya, siapa yang tanya di sini? Apa yang Anda ini capai dalam hidup Anda? Dan kenapa? Siapa yang mau tunjuk tangan? Lihat, lihat. Kuncinya bukan cuma itu. Lihat. Siapa yang tunjuk tangan? Yang tunjuk tangan lebih mungkin proaktif daripada yang tidak. One on one interview, you nggak bisa lihat proaktifnya sih. Proaktivity-nya. Tapi itu baru satu sisi kecil. Lihat, lihat. Nanti ini kita tanya, cepat, 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 cepat. Ada beberapa orang belum yang ditanya nggak pernah tidur tangan? Kan, bayangin 30 orang yang datang. Terus kita penasaran, ini gue belum pernah lihat mukanya, dia ngumpet terus di belakang, di belakang. Begitu kita kesinggupan, kita kesinggupan, kita kesinggupan, kita kesinggupan, kita kesinggupan, kita kesinggupan, kita mau cari kerjaan apa enggak? Ada apa? Bisa jadi dia minder, bisa jadi dia nggak proaktif, bisa jadi dia yang off-flow aja sih. Nanti itu jangan dipilih? Oh iya, mau dipilih. Nanti akhirnya, makanya kenapa banyak yang rekrut biasa, one-on-one interview, begitu kita kumpulin tim kita, terus kita bilang, Tim, ayo kita kumpul, ini meeting ya. Oke, saya mau tanya nih, kita punya masalah ini, ada yang punya ide nggak tim? Sudah, semuanya baca urat meja. Sempat mundur. Nalamin ya, tahu ya, ngerasain ya. Baca urat meja. Gua bingung nih, gua laki tanya soal, ini interesting lho. Iya, berarti another vlog lagi nanti tuh ya, sendiri lah. Tim, baca urat meja tim. Hal itu nggak, Tim? Hal itu. Gua bingung, kita brainstorming, mana ada brainnya. Orang blank, brainstorming. Pakai nggak sih? Iya kan? Tapi yang interesting tadi kan, Coach Yohanes juga bilang, meladeni UKM, bahkan yang cuma 1x1 meter, bisnisnya imut. Sebenernya, dari secara fee tuh, terjangkaunya itu semurah-murahnya terjangkau tuh berapa sih? Boleh nggak sih dikasih tahu atau rahasia? Jadi, saya juga berpikir bahwa kita kan menolongin orang bukan cuma uangnya doang, tapi kita mau membantu sampai ke bawah kalau bisa. Iya. Jadi, gimana caranya? Kita bikin program. Ada program yang, ada yang startup, bisa lebih jauh lebih murah dari itu, ada yang basically, ada yang baru mulai, bahkan, Gratio Business Versity itu adalah yang belum mulai. Jadi, kalau Anda karyawan, atau Anda basically, pernah bangun bisnis tapi nol terus, omset profit-nya, atau Anda entrepreneur, pengen anaknya, belajarlah entrepreneurship, karena susah ngajarin anak sendiri, kagak denger dia. Iya. Udah, masuk ke Gratio Business Versity, itu ngikut 8 bulan doang, dijamin bisnisnya jadi, walaupun Anda saat ini gak tahu bisnisnya mau apa. Gitu. Dan itu lebih murah gitu, tim. Adalah angkanya gitu. Tapi saran saya sih, jangan langsung datang terus di coaching di Gratio. Saran saya adalah, datang deh ke salah satu Gratio Entrepreneurs Gathering. Kan cuma sehari ya? Oke. Investasinya jauh lebih murah kan? Kan ikut kayak bisnis seminar. Dan itu bukan preview. Itu bukan seminar preview. Bukan seharian mau beli preview gimana? Itu benar kayak tadi. Jadi kayak daging lah. Daging banget. Oke. Makanya kayak buku ini, saya seneng banget nih, salah satu yang saya bingung nih, Tyn ya. Iya. Buku ini, reviewnya ada yang bilang, wah isinya daging banget katanya. Tapi emang ini isinya daging banget sih. Pertama kali saya baca, saya bingung. Lu gak takut ya, ini buku akan mengkanibal semua seminar lo ya? Karena lu baca buku ini aja, sebenarnya udah cukup ngerti sih. Bener. Ini enak banget bahasa. Ini bahkan, Tyn ya. Thank you, Tyn. Ini nih, Tyn. Waktu skripnya saya kasih ke para certified business coach di Gratio, komennya sama. Coach Anas, lu gak salah, coach. Lu mau terbitin buku ini. Ini kan semua yang kita ajarin. Yang dibayar 70-80 juta sekali ketemu. Saya bilang, kita kan mau berdampak. By the way, buku ini waktu di launch. Kan harga buku rata-rata 80 ribu ya. Ini kita launch-nya 345 ribu, Tyn. Dan orang nantri beli dulu. Belasan ribu tuh, aduh, Tuhan, luar biasa. Bahkan kalau saya ke Gramedia saat itu, saya tanya ke kasirnya, Ma, ini buku apaan sih? Tanya. Dia gak perlu masukin ke computer, dia lihat harganya. Oh, buku import, Pak. Katanya gitu. Karena harganya lebih tinggi dari buku import. Dia kagak tahu, penulis kan lagi di depan dia, lagi nganya gitu kan. Nah, terus kemudian, buku ini, karena di tahun kedua, udah jadi nasional bestseller gitu, tahun kedua, marketing manager saya ingetin, coach kan tujuannya untuk semakin rich bertampak. Yaudah, kita turunin harganya, jadi semakin banyak. Ini ada di Gramedia, ada. Apa sih dari Gramedia? Tapi lebih gampang lagi di businessisfan.biz. Jadi searching businessisfan.biz. Bukan .com ya, businessisfan.biz. Harganya dijual sekarang berapa? Harganya, ah terjangkau lah. Lihat aja di sana. Lihat aja biar penasar. Langsung dikirim ke alamat rumah Anda kalau businessisfan.biz. Dan inget loh, ada free 3 buku. Caranya itu adalah dengan komen, apa sih kesan positif? Pembelajaran terbesar bisa. Pembelajaran terbesar yang kalian dapatkan setelah nonton part 1 dan part 2-nya Coach Johannes. Iya. Dan apa sih action yang next-nya tuh mau ngapain setelah denger ini gitu loh. Dan ini buku beneran, recommended banget, recommended banget. Bahkan waktu itu gue juga, pas lagi bahas buku ke anak-anak imbas, juga banyak yang bilang, buku lo bagus. Thank you, thank you. Ini buku kan ditulis Bahasa Indonesia. Iya. Kita lagi terjemahin ini, dukungan doa ya buat semuanya ya, kita lagi terjemahin ini ke Bahasa Inggris, karena kita akan masuk ke Amazon. Wow. Jadi kita akan ada di Amazon Kindle, Bahasa Inggrisnya, berdoa supaya ini bisa jadi mega bestseller bahkan di dunia. Jadi kita balik dong, jangan kita translate Bahasa Inggris, terus kita belajar di sini, which is it, itu juga bagus. Tapi karya anak bangsa, bangga dong Bahasa Indonesia. Bersyukur banget lah, bukan kehebatan saya lah, Tid sama sekali, bukan dan bukan tim juga, tapi kita kerjasama bareng-bareng. Tuhan lihat kita usaha, ya bahan G tadi, G-nya with the power of God, Tuhan bikin. Dan lo tau gak sih, lo tuh yang orang pertama, yang ngirimin gue buku. Buku teks. Karena gue tuh sebenarnya orang paling malas baca buku. Gue dapetnya e-book. Dan gara-gara Coach Yohannes ini, akhirnya gue mulai terbuka untuk membaca buku. Setelah itu kayak ada Dewa Eka Pro Yoga, ada Jaya Sitiabuni juga. Yaudah mulai buku, gue baca. Karena begitu baca mulai, gak habis-habis gitu ya. Gak berhenti-berhenti gitu ya. Karena penjelasannya enak gitu. Thank you, Tid. Oke Coach, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari yang terakhir. Kira-kira kiat-kiatnya buat orang yang ingin berbisnis, mau mulai bisnis tuh. Oke. Ada nih jawabannya Coach Yohannes G. Paul ini. Jadi, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya tuh, Tid, kalau ketemu banyak entrepreneurs dan calon entrepreneurs adalah, Coach Yohannes, iya Pak, coba kan you ketemu begitu banyak entrepreneurs, ya kan, pandangannya mungkin terbuka segala macem. Kasih tau saya Coach, tahun depan, itu bisnis apa sih yang paling laku, paling mungkin trend, dan paling sukses, kemungkinan sukses. gini Pak, saya tau jawabannya Pak, bisnis yang paling kemungkinan sukses, bisnis yang paling dicari customer, bisnis yang kemungkinan lakulah pokoknya, tahun depan adalah, bisnis yang dibuka. beneran, karena kalau dipikirin terus, gak mungkin kan. Dan, kalau Anda bertanya, gimana nih mulainya, kalau mau bangun bisnis, buat Anda yang mau bangun bisnis, jawabannya saya sangat simple, mulainya adalah, mulai. iya. Jadi jawaban yang paling tepat, untuk mulai adalah, mulai. Nah mulainya di mana, tergantung Anda. Kalau Anda mau belajar dari banyak pengalaman, banyak orang lain, datanglah ke tempat, di mana banyak orang-orang, yang punya pengalaman itu, yang Anda mau. Gitu kan Din? Betul, betul banget. Makanya, jadi pertanyaan, kalau mau belajar, mau belajar bangun bisnis, jadi kita harus belajar, dari pengalaman banyak orang lain. Nah belajar dari banyak pengalaman, orang lain, carilah, ini buat kita semua kok, termasuk saya, carilah orang yang beneran, sudah ngebuktiin bisa, apa yang dia omong, bisa apa enggak. Paling enak kan gitu. Karena jangan, jangan cuman yang, ngomong doang takutnya, jadi talk the talk. Yang paling susah kan, walk the talk. Bisa enggak? Makanya saya menantang, menantang diri saya terus. Ayo, kamu ngajarin orang, supaya profitable autopilot. Bisa enggak bisnismu, profitable dan autopilot? Ya puji Tuhannya ya, bisa. Saya bisa jalan-jalan, lima minggu ke Eropa, bisa pulang sini, lalu balik lagi, jalan-jalan berapa minggu ke Australia. Apa ini jalan-jalan dulu, tentu banget? Iya, kemarin ada lucu, ada orang yang bilang gini, ada yang bilang gini, coach saya mau nanya, iya pak, coach kan ngajarin autopilot? Iya, betul pak. Ini di gratu enterprise gathering. Terus coach, kalau saya bosen jalan-jalan, gimana coach? Gitu kan? Kan ini tadi ada hubungan ya, ngapain sih jalan-jalan terus gitu kan? Bosen jalan-jalan gimana coach? Nah, terus saya jawab gini, saya tanya dulu, Bapak, udah autopilot bisa jalan-jalan pak? Belum. Bapak belum jalan-jalan, ya udah bosen gitu kan ya. Jalan-jalan dulu pak, baru merasa gitu kan? Karena seneng kalau jalan-jalan as a local, makanya saya kalau jalan-jalan 4 minggu gitu, bener-bener kayak lokal gitu, kayak orang lokal, wudhu itu mahal banget. Yang mahal tuh bukan jalan-jalan ya, tau gak yang mahal apa? Moment. Moment ya. Aduh itu moment gak bisa dibeli sama duit triliunan juga, Tid. Gak bisa. Gak bisa, Tid. Jadi time and at time, energy and money, ada yang lebih mahal dari time. Tau gak apa? Moment. Tapi moment ini butuh time, energy and money. Nah, jadi Bapak itu akhirnya saya tanya, Pak, kalau beneran Bapak bosen nih jalan-jalan karena bisnis Bapak beda autopilot, Bapak bisa sampai yang ini, Pak, yaitu mau atau harus. Saya bilang gitu. Apa tuh coach? Jadi gini, kalau bisnis Bapak autopilot, Bapak tuh gak harus lagi ke kantor. Karena kalau harus ke kantor, harus ke bisnis kan gak enak ya. Kadang-kadang kalau, aduh lagi gak mau nih ke kantor, aduh tapi harus ke kantor. Karena harus ngatur tim, harus briefing ini, harus ngatur karyawan, harus customer gitu kan? Bapak akan pindah ke yang namanya mau ke kantor. Saya bilang gitu. Jadi kalau mau ke kantor, ya kalau lagi mau ke kantor, kantor. Kantor-kantor gue, lu ada masa lama, kalau gue mau datang ke kantor gue gitu kan ya. Jadi dia mau ke kantor, dia datang. Kalau lagi gak mau, ya udah gak mau, gak apa-apa. Kalau lagi mau, mau apa lagi, mau jalan-jalan ke jimbaran Bali, eh jalan-jalan. Liatin istrimu seneng, anakmu seneng, apa lagi satu lagi? Istri orang seneng gitu kan ya. Terus balik lagi ke istrimu seneng gitu kan ya. Jadi saya bilang ke Bapak itu, jadi Bapak bisa pindah dari harus jadi ke mau. Kalau jawaban lebih seriusnya lagi, kalau bisnis autopilot, Pak, Bapak bisa lebih berpikir strategik. Enggak operasional, terjebak di operasional, terus operasional terus. Oke guys, gitu aja bintang-bintang saya kali ini dengan Coach Johannes G. Pauli yang luar biasa. BTW, dia ini adalah top number one coach sedunia loh. Iya kan? Iya, di tingkat dunia, mencapai peringkat nomor satu. Mencapai peringkat nomor satu. Nah, jadi bukan main-main, ilmu yang dibagikan di hari ini. Dan semoga bermanfaat. sama-sama belajar latihan semuanya. Jangan lupa juga komen untuk mendapatkan tiga buku gratis dari ini ya, Business is Fun. Jadi di part satu komen, di part dua juga jangan lupa komen ya. Jadi tiga di part satu gratis, tiga di part dua gratis. Iya, iya, siap. Jadi komen kesan-kesannya, lalu pembelajaran apa yang bisa didapatkan, dan action apa setelah kalian mendengarkan video dari Coach Yohanes, nextnya itu mau ngapain? Iya, toh. Saya Christine Ali. Dan saya Coach Yohanes Gia Pauli dari Gratio Practical Business Coaching. Kalau Anda tahu cara praktisnya, Business is Fun. Business is Fun. Iya, keep the passion real. Oke, kita undur diri dulu. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Bye! Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisah ini hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.